Dear bright people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya buat video sebelum berangkat kerja nih Karena ini masih hot kan ya beritanya Dan semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman Khususnya buat teman-teman CPNS yang kemarin sudah diumumkan hasil SKB-nya Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lolos SKB Selamat berkontribusi Dan jangan lupa perjalanan masih panjang Sampai ke, nanti sampai benar-benar mendapatkan SKC PNS nanti ya Mungkin untuk yang belum kenal saya Dimas Prasetumuharam Bisa dipanggil Dimas Saat ini saya status sebagai PNS Di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jabatan saat ini adalah peneliti ahli pertama Jadi sebagai CFT, Jabatan Fungsional Tertentu Mungkin saya ingin sharing ke teman-teman pengalaman saya sewaktu CPNS tahun 2018 Penerimaannya ya Penerimaan CPNS tahun 2018 Untuk khususnya mengurus surat keterangan jasmani dan rohani Itu ya Karena itu salah satu yang berkas yang penting sekali Ketika teman-teman dalam tahap pemberkasan ini setelah lolos SKB Oke sebelumnya ada beberapa hal yang penting buat teman-teman pegang ya Yang pertama adalah baca aturan yang tertulis sedetail mungkin Jadi tiap instansi teman-teman itu ketika memberikan pengumuman Pasti ada hal-hal detail yang mengenai berkas apa saja yang harus di upload Dan teman-teman beruntung ya sekarang karena Proses seleksi CPNS sudah lebih baik Semuanya bisa di upload via digital gitu Dan khususnya untuk surat keterangan kesehatan ini Enaknya itu adalah teman-teman baru diminta setelah lolos SKB Sedangkan dulu saya pernah coba untuk CPNS tahun 2018 Kalau nggak salah itu Kita baru di seleksi administrasi saja Sebelum tes apapun sebelum tes SKD Yang kompetensi dasar itu sudah diminta surat keterangan Sehat jasmani dan rohani Dan which is itu sangat lumayan mahal lah ya Apalagi buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan Itu yang pertama jadi dibaca sedetail mungkin aturannya Apa saja yang dibutuhkan Apakah di sana hanya tertulis Surat keterangan sehat jasmani dan rohani saja Atau jangan-jangan hanya surat keterangan jasmani saja Atau ada tambahan surat keterangan jasmani rohani dan narkoba Atau surat bebas narkoba Nah itu penting Jadi jangan sampai teman-teman nanti Mengurus surat-surat yang sebetulnya nggak dibutuhkan Atau jangan-jangan yang dibutuhkan malah nggak teman-teman urus gitu ya Jadi kalau hanya tertulis surat kesehatan jasmani dan rohani Itu berarti hanya terdiri dari surat medical check up Lalu juga ada radiologi ya Kalau nggak salah yang dites-tes Kayak di sinar x-ray gitu Masuk ke ruangan nanti di sinar x-ray Terus juga Tes urin kalau nggak salah Ada tes urinnya untuk Untuk cek Mungkin apalah kadar gula dan lain-lain gitu ya Terus juga Itu sih kalau nggak salah Kalau untuk yang surat keterangan sehat jasmani Nah kalau untuk rohaninya sendiri Itu biasanya nanti kayak ada semacam psikotest Jadi ada psikotest Lalu ada Menjawab banyak Saya dulu juga menjawab ada ratusan pertanyaan Pilih A atau B gitu ya Nanti hasilnya dikeluarkan oleh dokter yang memang Psikiater ya kalau nggak salah Di rumah sakit itu Nah kalau surat kesehatan narkoba Ini beda lagi Dan harganya juga akan beda lagi Nanti kita akan ngomongin harga di belakang Itu Di luar yang medical check up biasa itu Itu Akan Ya sama sih Cuma diambil urin saja Tetapi Itu ada porsinya tersendiri Jadi teman-teman itu ya Yang pertama dilihat aturannya Apakah Hanya surat kesehatan jasmani Rohani Atau plus narkoba Atau ke semuanya Nah yang terus Yang kedua Tips yang kedua Lihat lagi aturannya Untuk memprosesnya itu Dimana Biasanya Rata-rata sih umumnya itu Disebutkan bahwa Yang mengeluarkan surat keterangan itu Nanti adalah dokter TNS Atau dokter yang bekerja di rumah sakit pemerintah Nah untuk amannya Untuk amannya teman-teman Cari saja Menuju ke rumah sakit umum daerah saja RSUD Kalau saya karena di Jakarta Saya waktu itu ke RSUD Pasar Rebu Saya waktu itu Jadi Kalau rumah sakit umum daerah Udah hampir pasti ya Itu dokternya PNS Jadi aman Dan biasanya harganya itu standar Kalau di RSUD Harganya standar Nggak jauh-jauh beda Seperti itu Dan mereka sudah tahu Ketika misalnya Di informasi Saya mau ini Minta surat untuk Surat keterangan Sehat jasmani rohani Untuk PNS gitu ya Nah itu biasanya mereka sudah tahu paket-paketnya itu apa saja Gitu ya Seperti itu teman-teman yang kedua Nah terus Untuk masalah harga Saya Seingat saya gitu ya Seingat saya dulu itu Hampir Sekitar 800 ribuan Kalau nggak salah ya Sekitar 800 ribuan Itu untuk yang Tes sehat jasmaninya Jadi yang dari Medical check up Jadi medical check up itu Nanti kayak Diukur Tinggi badan berapa Berat badan berapa Terus juga ya Hal-hal yang basic lah Untuk tes kesehatan itu Yang pokoknya pakai stetoskop gitu kan Sama dokter Terus nanti juga diambil urin Buat mungkin di cek kadar gulanya Atau Apa saya nggak taruh Paham juga disitu Terus juga sama di Radiologi tadi ya Yang di x-ray Nah Terus juga ada plus lagi Karena ada rohaninya Jadi plus Saya lupa Kalau nggak salah sekitar Nambah 400 ribu kali ya Nah itu buat yang psikotestnya itu Jadi total itu hampir 1 juta lebih Tapi teman-teman Jangan Jangan khawatir Itu worth it kok Maksudnya itu memang Aturannya seperti itu Dan Untuk Bisa menjadi CPNS Dengan berkorban Duru uang Untuk tes kesehatan itu Sangat Sangat worth it sekali Apalagi ini sudah dimudahkan Teman-teman Tadi saya bilang di awal Setelah SKB Yang paling-teman sudah dapat Kepastian 99% Teman-teman akan diterima Sebagai CPNS Itu baru diminta Surat-surat keterangan yang Mahal itu gitu ya Begitu Nah Terus ada sedikit tambahan informasi Sedikit kepada Untuk teman-teman Khususnya nih Buat teman-teman yang CPNS dengan disabilitas Teman-teman perlu diingat ya Bahwa Surat keterangan jasmani dan rohani itu Bukan surat keterangan disabilitas Jadi kalau misalnya Ya Jadi kalau misalnya Teman-teman itu Di Baca lagi aturan tadi ya Hanya Buat teman-teman hanya diminta Untuk surat keterangan jasmani dan rohani Surat bebas narkoba Dan tidak diminta Untuk surat keterangan disabilitas lagi Gitu kan Berarti teman-teman gak perlu Urus surat keterangan disabilitas Gitu ya Jadi cukup surat yang tadi aja Yang jasmani dan rohani Karena Begini Kadang-kadang Mungkin Gak tahu Mungkin memang prosedur seperti itu Atau mungkin dokternya kurang Paham Tapi yang jelasnya Saya ingin menghindari Adanya ekstra Ekstra kos ya Ekstra biaya Jadi kalau misalnya Nanti teman-teman Tes kesehatan Yang sifat yang standar Tadi buat CPNS Lalu diminta juga Buat ke dokter Khusus misalnya buat yang tunanetra Misalnya Atau buat yang tuli Misalnya ke THT Tunanetra misalnya Suruh ke dokter mata Menurut saya Teman-teman gak perlu sih Gitu Saya waktu itu cukup bilang Ke dokternya Dokter yang di MCU Yang di medical check up Bilang Dokter nanti Kita tolong saja Ditulis Ada keterangannya Bahwa Tunanetra gitu Di surat keterangan Jasmaninya gitu Jadi Misalnya kayak Sehat jasmani dan rohani Dengan keterangan tunanetra gitu Karena ya Disabilitas atau Ketuna Tunanetra Tunan rumuh Tunan dasi itu Bukan bagian dari Seseorang tidak sehat Gitu ya Gitu Itu is A part of diversity Jadi teman-teman Gak usah masalah Dan Jadi itu Menurunkan cost Nah tapi beda halnya Kalau memang Ada tertulis secara jelas Bahwa teman-teman Diminta untuk Memberikan surat keterangan Disabilitas lagi Nah itu Kurusannya ada beda Berarti memang Butuh untuk ke dokter spesialis Yang menyatakan Bahwa teman-teman Memang memiliki Disabilitas tertentu Tapi kalau tidak tertulis Jangan Mencari-cari Maksudnya jangan Mengada-adakan Gitu ya Kalau tidak tertulis Ya sudah Berarti teman-teman Tidak akan Beresiko apapun Karena memang tidak terus Dan tidak diminta Gitu Jadi itu teman-teman Sedikit tips Mengenai Surat kesehatan Jasmani dan Rohani Dan juga Surat bebas narkoba Jadi Yang pertama Saya recap lagi Baca lagi aturannya Secara detail Yang kedua Datang ke RSUD Rumah sakit umum daerah Untuk Yang pasti Atau teman-teman Bisa tanya referensi Di daerah teman-teman Yang sudah biasa Untuk Rumah sakit Untuk Sarat Ituan Apa Sarat Surat keterangan satu Dimana saja Gitu ya Yang ketiga Buat teman-teman Disabilitas Lihat lagi aturannya Dan bedakan Bahwa Surat keterangan Jasmani dan Rohani Itu bukan Surat keterangan Disabilitas Beda ya Jadi kalau Hanya dibutuhkan Jasmani dan Rohani Cukup itu saja Oh ya dan satu lagi Ini yang penting juga Kalau bisa Di awal waktu Jangan ditunda-tunda Misalnya contoh Di Pemprovdk itu kan Dia baru diminta Untuk pemberkasan Tanggal 6 Sampai tanggal 15 Kalau gak salah Jangan menunggu tanggal 6 Baru Baru Ini Baru Ke rumah sakit Tapi Dari Makin cepat Makin baik Karena proses itu Bisa Sekitar 3 hari Jadi misalnya Yang pertama Itu Datang Registrasi Itu kalau Misalnya masih ada kuota Kalau misalnya Kuotanya udah habis Dan banyak sekali Yang daftar Bisa jadi teman-teman Baru bisa Tes itu besok Jadi kalau bisa Datang pagi-pagi banget Ke rumah sakit Sebelum jam 7 lah Sudah datang Sudah ambil antrian Gitu Lalu Bayar Dan Biasanya itu Kalau ada yang Tes rohani itu Bisa jadi Kalau misalnya teman-teman Datang pagi-pagi Bisa jadi Masih bisa ikut tes rohani Yang siang hari Atau kalau udah Agak siang datangnya Disuruh datang lagi besok Gitu kan Buat tes yang rohaninya itu Makanya kalau bisa Tentang pagi-pagi banget Biar sehari itu Kelar gitu ya Apalagi teman-teman yang Saatnya sedang bekerja Jadi Tidak harus banyak Ambil cuti gitu Atau izin gitu ya Jadi Bisa kelar sehari Dan biasanya Hasilnya itu Baru akan keluar itu Mungkin 2 hari Setelahnya Dan Nanti tinggal diambil saja Gitu teman-teman ya Semoga Semoga tetap sehat Dan Saya yakin Prosedurnya juga Sudah diatur ya Meskipun Banyak rumah sakit Sebagai rujukan COVID Tapi saya yakin Sudah diatur protokol kesehatan Jadi teman-teman Tetap sehat Dan Semoga sukses Dan dilanjarkan Semua prosesnya Nanti kita akan bahas lagi Banyak hal mengenai Seleksi CPNS ya Thank you Terima kasih